Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi Adi Waluyo kali ini saya akan memberikan tip seputar helm Oke buat teman-teman maaf kalau ini sudah agak lama nggak upload konten-konten baru kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara memasang kaca helm INK sentro yang lepas teman-teman pasti kalian punya sentro kadang mengalami ini kaitannya lepas sama kupingnya di dalamnya ini ada bautnya bautnya ikut di sini terus yang bawah sini bautnya pastinya pasti hilang Oke Bagaimana cara kita melepasnya dan memasangnya kembali Oke teman-teman bisa lihat kalau hit zoom sini Oke ya di sini ada kuncian seperti yang video-video tahu bagaimana cara membuka kupingnya ini tempat jari telunjuk kita tarik ke arah yang ini ada pernya ini yang agak kecil sini semoga saja kelihatan kita tarik ke arah pernya sampai keras posisi kaca terbuka sini ya ini ada kayaknya di sini ini kita tarik pengeknya Oke ini kita pasang tinggal masang gampang teman-teman masih bisa kita pasang kupingnya ini pakai obeng plus untuk yang bawah sini kalau baut yang orinya hilang kita cari baut yang sepadan serupa Hai walaupun enggak sama kalau ukuran sama pasti bisa ini ini ada baut biasa ini ukuran 10 teman-teman kalau mau beli ini baut ukuran 10 ya kalau bisa yang cari kepala modul gini kalau misalnya ini bautnya dua-duanya hilang teman-teman bisa pakai ini tapi pasang taruh sini tapi nanti pasangnya agak sulit tapi tetap bisa dimasukin kalau ini spot aslinya masih ada kita pasang di atas saja ini yang enggak asli ini kita taruh dibawahnya saja ini saya adanya yang panjang kalau teman-teman mau cari bisa cari yang agak pendek aja ya segini segini aja nggak bisa terlalu panjang nanti kalau panjang-panjang bisa ini dorong seponnya gini jadi gini sini Akan bayi Oke kita pasang talk Sam Sung perlahan-lahan terputar-putar-putar-putar-putar-putar-putar-putar-putar oke sudah jadi Sekarang tinggal kita memasangnya oke kita masukkan yang atas dulu ini pengatnya kita masukkan ke dalam lubang kuping ini yang sebelah atas, kita masukkan perlahan-lahan tidak sulit ini tinggal buka kunci yang bawah ini ya begini ya harus membuka kaitan masukkan tinggal kunci lepas, yang sebelah kiri sama kita masukkan kita dorong ke dalam sini oke kita tarik pengaitnya ke arah kita tekan kacanya, lepas pengaitnya oke sudah jadi oke teman-teman sekian dulu tips dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa like subscribe and share karena subscribe adalah gratis dan dukung video kami agar dapat berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh